Hai 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 welcome back to my channel sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe channel aku dan aktifkan notifikasinya biar kalian yang paling pertama tahu video yang baru aku upload hari ini masih sama seperti hari kemarin lanjutan dari misteri makhluk-makhluk yang berada di dasar laut hari ini kita akan melihat banyak banget makhluk-makhluk yang ada di dalam laut atau di laut terdalam yang jarang sekali terekspos sama media-media berlefit hal teraneh apa yang pernah kamu lihat di laut terdalam ini adalah salah satu hewan teraneh yang ada di laut dalam berle adalah ikan yang sangat luar biasa mungkin mungkin saja kalian melihat matanya itu adalah titik hitam kecil yang ada di depan eh tapi tunggu dulu bukan 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 tetapi kenyataannya adalah yang berwarna hijau di bagian dalam dan mengarah ke atas itu adalah matanya si bare eye face ini matanya ada di bagian dalam terletak di bagian dalamnya agar-agar transparan mereka memiliki mulut yang kecil dan menonjol ke depan dan matanya itu posisinya di bagian dalam agar-agar itu dan melihat ke atas sampai sekarang pun para peneliti masih bingung fungsi matanya si bare eye face ini itu untuk apa karena nggak mungkin dia melihat ke depan pakai mata itu karena fokus auto fokus matanya diri cuman untuk melihat ke atas bagian atas gitu kebanyakan cara dia menangkap mangsanya dia matanya dapat berputar untuk melihat bagian atas atau melihat mangsanya dari bagian atas dan dia menggunakan gerakan tubuhnya seperti kayak berputar secara tiba-tiba langsung seperti itu agar dapat memakan mangsanya ini bener-bener creepy banget dia punya gigi tajem-tajem dan serem menakutkan banget ikannya dia punya gigi tajem banget dengan metode berburu untuk memiket mangsanya menggunakan lampu pijar yang ada di atas kepalanya itu aku ingat banget ini tuh ada di cuplikan filmnya si di finding Nemo jadi dia lagi jalan gitu kan maksudnya lagi cari anaknya si Nemo sama si Dory setelah itu dia melihat ada cahaya lampu gitu dan langsung dengan metode berburu yang unik si anglerfish ini memancing mangsanya untuk tertarik mendekati dia dengan menggunakan lampu lampu yang ada di atas kepalanya dia itu aku sebutnya buku pijar ya dia memancing mangsanya ke dekat mulutnya dengan menggunakan bagian tubuhnya yang memacarkan cahaya selain itu ikan ini juga memiliki proses perkembang biakan atau proses kawin yang sangat aneh kenapa karena si jantan dan betina ini bisa kalian lihat ya perbedaannya jantan ini kecil banget ukurannya daripada si betina yang besar banget nah si jantan ini mau ketemu sama betina pun itu sulit diminta pun karena sedikitnya makhluk-makhluk yang ada di dasar laut itu jadi si jantan ini ngeluarin kayak cahaya anglerfish ini menghabiskan hidupnya untuk mencari betina dengan melalui feromon yang dia lepaskan setelah dia menemukan si betina nih si jantan langsung kayak gigit si betinanya itu dan melekat seperti parasit dan yang lebih mengerikan lagi si jantan ini bisa sampai mati gitu melekat di betina sebagai parasit sampai busuk gitu sewaktu dia menggigit betina pun cara dia membuahi atau perkawinannya itu tidak seperti ikan pada umumnya jadi testisnya si jantan ini akan berfungsi ketika betina membutuhkan sperma gitu baru-baru si jantan berfungsi gitu menyenes banget si jantan dan setelah itu si jantan biasanya sih mati setelah gigit-gigit si betina gigit si betina gitu kan kawin gitu kan biasanya dia tuh nggak bakal lepasin gigitannya dia biasanya dia bakal tetap jadi parasit disitu sampai mati bahkan membusuk hmm klikkan flounder tentangan yang paling utama dan terbesar oleh makhluk laut atau organisasi laut sebenarnya bukan kurangnya cahaya seperti yang kita tahu di dalam laut itu paling dalam pokoknya itu tuh kayak rumah nggak ada lampu gitu gelap dan hitam gitu sebenarnya yang jadi tantangan terbesar untuk hidup di dasar laut itu adalah bukan kurangnya cahaya melainkan tingkat tekanan air yang mampu menghancurkan bagian organ-organ tubuhnya si makhluk-makhluk dan mulut yang tidak simetris sempurna Cooper L mulutnya yang besar mampu memanjang dan mematuk seperti ular mulutnya wow ini agak aneh ya bentuknya jadi mulut itu besar daripada badannya dia badannya itu kecil banget kayak mulut dan mulut itu besar kayak kayak ular gitu dan mulutnya ini bisa memanjang ke depan guys bisa memanjang ke depan terus kayak ular matuk gitu buat ngambil mangsanya dia buat ngambil mangsanya dia terima kasih 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 mempunyai bentuk tubuh yang unik. Goblin Shark Sama seperti yang tadi, Goblin Shark itu juga sering disebut-sebut ilmuwan fosil hidup karena bentuknya dia yang terlihat primitif. Kenapa juga disebut fosil hidup? Karena hiu ini mampu bertahan hidup selama 125 tahun. Jadi yang ditemukan, yang masih ada terlihat di gambar adalah hiu yang pernah hidup 125 juta tahun. 125 juta tahun. Bukan 125 tahun, tapi 125 juta tahun. Hiu Goblin tinggal di dalam kedalaman 100 meter. Memiliki wujud yang sangat aneh di mana jidatnya dia tuh ada moncongnya gitu. Ada moncongnya gitu ke depan. Serta mulutnya yang mampu memanjang ke depan untuk mengambil mangsanya dia. Jadi dia panjang gitu kan, terus dia tuh kayak bisa matuk juga ke depan kayak ular juga gitu. Ini yang paling panjang, yang mampu membelah atau mencabik-cabik mangsanya dengan sangat cepat. Goblin shark dewasa biasanya memiliki 3 sampai 4 meter panjangnya. Dan berbebot kira-kira 200 kg. Dan dia biasanya ditemukan di kedalaman 1300 sampai 1700 meter. Glacus atlanticus naga biru. Ini salah satu hewan favorit aku karena warnanya biru. Dan dia itu keren banget. Karena kalau misalnya dia lagi fight gitu kan sama makhluk laut lain yang punya bisa. Dia itu menyerap bisanya para lawannya dia gitu. Jadi badannya dia itu menyerap racun dari musuhnya. Wow, keren banget. Jadi hewan ini itu kebal racun. Menyerapkannya di bawah laut. Tapi ada ketemu hewan unik cantik warna biru. Tapi sangat mematikan. Karena dia menyerap racun-racun musuhnya. Dan kemudian malah terbalik gitu. Musuh-musuh ini malah jadi mati gara-gara dia. Di next ini adalah bonus. Kumpulan dari hewan-hewan yang gak pernah diekspos. Dan sebagian aku juga gak tahu untuk keterangannya apa. Karena waktu aku ngereset aku gak ketemu penjelasan tentang makhluk-makhluk tersebut. Tapi mereka sempat diabadikan. Melalui kamera-kamera para ilmuwan yang tertarik dengan makhluk-makhluk yang berada di lautan terdalam. Wow, lihat itu. Ini makhluk terimut. Wow, gak nyangka banget kalau misalnya di dalam lautan yang gelap banget itu ada makhluk lucu seperti ini. Oh my god. Oh, that was awesome. Dia punya kepala beda dari cumi-cumi atau gurita pada umumnya. Dia punya tentakel itu di atas kepala. Biasanya tentakel itu kan di ujung dan itu fungsinya untuk memakan mangsanya dia. Tapi ini dia punya mulut sendiri dan tentakelnya itu di atas kepalanya dia. Piglet Squid ini ditemukan di sekitar 4544 kaki atau 1385 meter di bawah permukaan laut. Dan makhluk yang satu ini tidak diketahui keterangannya apa, mereka memangsa apa, cara mereka berkembang biak seperti apa, dan pemangsa atau predatornya mereka itu apa, belum diketahui secara pasti dari para ilmuwan. Karena mereka pun gak bisa meneliti hewan tersebut. Dikarenakan terbatasnya alat-alat yang canggih untuk mendapatkan si Piglet Squid ini. Vampire Squid. Nah, ini salah satu makhluk yang gak pernah mungkin terbayang sama kalian hidup di dasar laut. Wow, salah satu makhluk yang wow banget Cumi-cumi vampir ini menggunakan organ bercahaya dan metabolisme oksigen yang unik Untuk berkembang di bagian lautan dengan konsentrasi oksigen yang rendah Wow, mereka memiliki dua filemen retraksi panjang yang membedakan dari gurita dan cumi-cumi pada umumnya Ia adalah satu-satunya anggota ordo yang masih hidup Oh, jadi mereka ini juga termasuk salah satu fosil hidup Karena spesimen yang terdahulu itu sudah punah Dan cumi-cumi ini dapat ditemukan di kedalaman 550 meter Cumi-cumi vampir ini dapat mencapai panjang dengan total maksimum sekitar 30 cm Dan tubuhnya 15 cm Warnanya bervariasi dari hitam pekat hingga merah pucat Tergantung pada lokasi dan kondisi pencahayaan Jadi mereka itu kayak punya jubah Tentacle-nya mereka itu nyambung dari satu ke yang lainnya juga Biasanya kan cumi-cumi itu tentacle-nya itu nggak nyambung kayak gini Matanya bulat dan jernih Oh iya, salah satu ciri-ciri yang paling spesifik Kalau misalnya kita melihat makhluk-makhluk yang ada di dasar laut Itu adalah perbedaannya itu ada di matanya mereka ya Karena di dalam laut itu tidak dapat tertembus cahaya matahari Jadi kebanyakan dari mereka itu memangsa Makhluk-makhluk yang dapat mengeluarkan cahaya juga pada tubuhnya Jadi mata-matanya para makhluk ini itu berfungsi untuk melihat Atau menangkap cahaya yang dikeluarkan dari mangsanya Biasanya disebut cahaya lenisnya Jadi predator-predator dari makhluk-makhluk yang mengeluarkan cahaya itu Biasanya nggak mempunyai pupil di bagian matanya Dan matanya mereka cemburung lebih besar Diameternya daripada ukuran-ukuran makhluk-makhluk laut yang ada di bagian permukaan laut Dan lebih nggak bisa dipercaya lagi Mereka bisa bertahan pada kedalaman 3000 kaki atau lebih Yang biasanya dikenal dengan zona minimum oksigen Jadi mereka itu bisa hidup tanpa menggunakan oksigen Cumi-cumi vampir adalah satu-satunya cumi Yang mampu menjalani seluruh siklus hidupnya dan bernapas secara normal di zona minimum Pada saturasi oksigen terendah yaitu 3% Kemampuan yang hanya dimiliki sedikit hewan lain Cumi-cumi vampir tidak memiliki kantong tinta Biasanya kan cumi-cumi biasa atau burita biasa itu mempunyai tinta yang berwarna hitam Berfungsi untuk mengelabui mangsa ketika mereka berada di dalam bahaya Jadi alternatif lainnya yang dia gunakan adalah Dengan melengkungkan lengannya ke atas dan membungkusnya di sekitar tubuhnya Jadi dia membungkus bagian tubuhnya dengan menggunakan sasakal sentakalannya tersebut Jika mereka ekstrim lagi atau sangat merasa gelisah Mereka dapat mengeluarkan lendir-lendir yang dapat menghasilkan cahaya Biasanya warna tersebut sendiri berwarna biru Hal tersebut mereka lepaskan berangsur-angsur selama hampir 10 menit Nah hal tersebut dapat menyelaukan calon predator Yang memungkinkan si cumi-cumi vampir ini dapat menghilang dalam keadaan gelap Tanpa perlu berenang jauh Cinta bercahaya juga dapat menempel pada pemangsa Ini menarik banget, menarik banget Jadi cairan-cairan lendir yang bercahaya itu dapat menempel pada pemangsanya mereka Jadi menciptakan kayak ditandai gitu Sebelumnya mereka yang mau dimangsa Tetapi ketika terkena lendir yang bercahaya tersebut Itu malah merugikan si pemangsa Karena mereka bisa saja jadi dimangsa oleh predator lain Karena melihat cahaya lendir tersebut Gila sih, interesting banget Sangat menarik Wow Ini apa ini, cantik banget Burubur, tapi warnanya ungu Dia nyala lampu neon Burubur adalah jenis invertebrata yang aneh Karena mereka tidak hanya kekurangan tulang Tetapi juga mereka tidak memiliki jantung atau otak Sebaliknya, tubuh mereka disatukan oleh serat otot yang mengikat mereka Dan mereka memiliki perut berlubang yang terhubung langsung ke mulut mereka Hal ini menjadi semakin aneh Karena mulut ubur-ubur adalah satu-satunya lubang yang ada di tubuhnya mereka Sehingga makanan dan kotoran masuk Makhluk itu juga menggunakan mulutnya untuk berenang dalam prosesnya Jadi air datang ngisi perut mereka Setelah itu mereka memompas sendiri Air tersebut keluar Dan itu juga yang digunakan mereka untuk mendorong mereka Itu sebabnya ubur-ubur sangat tembus cahaya Wow Wow. Good. And that's not it. Aku sih kalo liat binatang ini kayak burung terbang gak sih? Kami mereka tuh cumi-cumi. Aku lagi cumi-cumi. Ini bener-bener kayak manusia deh. Cumi-cuminya tuh. Kenapa ada dua tentakel yang panjang macam kaki. Terus ada enam tentakel yang pendek seperti tangan. Oh, yang ini juga. Ini sama kayak piglet squid tadi ya. Tapi kayaknya beda jenis deh. So, tentakel sih beda bentuknya. Itu di dalam mulutnya tuh apa sih? Dan ini belum ada penjelasannya. Mereka makannya apa. Mereka berkembang biarnya seperti apa. Cuma sempat diabadikan oleh video seperti ini. Tanpa bisa diteliti. Ya. Tuh kan matanya pasti betul-betul sarah. Nah, ini nih. Ini nih. Ini salah satu makhluk dasar laut yang bikin geger. Jadi ada ilmuwan yang foto mereka. Tapi fotonya tuh di dasar laut dekat sebuah kilang minyak. Mereka tuh kelihatan kayak alien bener-bener. Tapi banget. Nyeremin banget. Jadi kayaknya sepanjangnya hampir 10 meter. Big Pinsquid Magna Pina. Adalah kelompok cumi-cumi yang jarang terlihat. Mereka ditempatkan di jenis Magna Pina. Dan keluarga Magna Pina. Wow. Video-video yang ditemukan ini kebanyakan nggak mendapat perhatian dari media manapun. Karena kebanyakan singkat dan gambarnya pun cukup kabur. Mereka ditemukan di Saludera Pasifik Utara. Di Hawaii. Pada kedalaman 3380 meter. Cara mereka makan sangat unik. Karena mereka hanya perlu menjuntaikan tentakelnya. Karena tentakelnya ini panjang banget. Yang bersepuluh meter. Jadi mereka coba membiarkan tentakelnya menjuntai seperti itu. Setelah itu biasanya ada kayak zooplankton nyangkut. Jadi mereka menyerap lengan atau tentakelnya mereka di sepanjang dasar laut. Dan mengambil organisme yang dapat dimakan dari dasar laut. Seperti itu guys. Jadi taktiknya mereka ini cuma kayak menjebak gitu. Menunggu mangsa secara pasif. Seperti zooplankton untuk menabrak lengan mereka. Setelah itu mereka langsung dimangsa. Setelah itu mereka langsung dimangsa. Jadi dia juga bisa keluarin cahaya pada tubuhnya. Warnanya. Enggak, enggak, enggak. Dia enggak punya warna. Jadi dia transparan aja. Tapi dia keluarin cahaya pada tubuhnya dia. Ini baru ditemukan satu bulan yang lalu oleh para ilmuwan. Ini sangat-sangat eksklusif ya. Media manapun tuh belum ada yang pernah ngebahas tentang mereka. Kita udah bisa lihat di channel aku. Mereka ini mempunyai panjang pada badannya sekitar 10 cm. 10 cm. Dan panjang. Enggak tahu itu tentakelnya atau apa yang menjuntai ke bawah itu. 13 cm. Jadi total badannya biasanya ada panjangnya. Kita 23 cm. Ini udah lagi nih satu. Cangkit banget. Btw, karena ini makhluk baru-baru aja melintas dan keliatan sama kameranya para ilmuwan. Jadi belum ada penjelasan secara spesifik ini tuh makannya apa. Terus cara dia berkembang biak seperti apa. Dan dia masuk pada bagian spesies mana. Belum ketahuan. Aku tahu. Kalian ada yang tahu ini spesies apa? Komen aja di bawah ya guys. Kalau kita sama-sama belajar dan sama-sama tahu. Makhluk-makhluk yang ada di dasar laut. Ini makhluk lucu. Ini makhluk lucu. Dia ada di dasar laut. Tuh lucu kan. Maksimum panjangnya 50 cm. Caranya dia ngeproteksi dirinya dia hampir sama kayak si vampire squid tadi. Dia biasanya makan organisme kecil. Sama worm sea. Cacing-cacing laut. Itu makanannya dia. Ditemuin di kedalaman 2350 meter. Warnanya orange. Ini sangat menarik. Wah, mereka ini susah juga ditemuin. Hampir sama kayak si vampire squid tadi. Nah, ini lagi satu. Baru. Ini aku dapat di... Di sosial media juga. Nih. Jadi ikan transparan ya. Tuh. Organ dalamnya itu gak ada cuma satu kayak... Ada ikan berenang juga di dalamnya gitu. Gerak-gerak gitu. Tuh. Ini benar transparan. Gak tahu ini makhluk apa ya. Cuma ada satu mulut. Tuh. Satu bolongan gitu. Di bagian depannya. Ini juga aku gak nemu keterangannya apa. Makhluk apa. Gak ada. Gak ada dapet. Gak ada ketemu. Ini Medusa. Medusa. Gitan. Ini unik juga. sentakels nya itu enggak kayak cumi-cumi pada umumnya biasanya ada bolongan-bolongan yang bikin sentakels itu lengket kalau ini tuh bener-bener pure kayak selendang aja gitu ya kayak selendang aja dan anehnya nih ikan kenapa sih aneh banget nih ikan ini termasuk ikan dasar laut yang hidup di kedalaman 7.000 sampai 8.000 meter tapi enggak tahu kenapa dia nempel sama si gurita raksasa ini mungkin seperti bedspread sih juga Ilmon enggak ngerti juga kenapa dia ikutan tingginya mencapai 10 meter sama kayak magnet Nina tadi tapi ada yang berbeda di sentakels ini juga enggak diketahui guys dia makannya apa tapi kalau menurut aku sih mereka makan organisme kecil juga deh sepertinya seperti ujur-ujur yang lain akan memakan organisme kecil Hai yang ada di dasar laut waaaaaa aku nggak pernah nyangka kalau di dasar laut itu ada makhluk kayak gini sumpah ini tuh cantik banget dia punya kayak sayap kayak Tinkerbell ini sebenarnya itu si slurge jadi kayak Zobf Anton juga tapi dia punya badan tuh aku lupa terus kau lupa untuk mencoba aku lupa aku lupa kau lupa aku lupa kau lupa kau lupa aku lupa aku lupa aku 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 hai 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 ngomong-ngomong tuh yang dibuat ini tuh adalah mulutnya Mereka guys ampun ini mah perlu hai 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 lagi selesai Hai aku juga disenyala tidak Hai itu enggak ada matanya tuh kelihatan enggak punya mata dia Hai salah satu jangan Hai minggu ini mereka tuh nggak pernah nyentuh dasar laut sama sekali jadi mereka tuh ngambang di tengah-tengah lautan gitu karena mereka nggak pernah nyentuh dasar lautannya mereka tuh punya kayak shield shield transparan yang berguna untuk menyaring air yang ada di dasar laut jadi mereka nih salah satu makhluk yang sangat penting untuk ada dasar laut karena gunanya mereka untuk memfilter air di dasar laut mataku kayak apa ini kalau dilihat dari dekat mirip kayak jaring ikan tapi ini bukan jaring ikan ya ini tuh mahluk yang hidup di laut makasih banget sama para ilmuwan kalau gak ada mereka kita gak bakal bisa ngeliat keindahan yang ada di dalam laut ini tuh mirip kayak hernet gak sih ini dipake kalau mau mandi biar amat gak basah mirip banget kayak gitu ini juga gak diketahuin ya guys deskripsinya mereka ini kayak gimana ilmuwan masih gak tau juga syukurnya kita bisa ngeliat selamat menikmati ya guys 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 selamat menikmati bingung kan ini kayak rambut palsu ini binatang mirip kayak rambut palsu manusia di abad ke 60an rambut kritik jadi yang mirip kayak rambut-rambut itu tuh sebenarnya cangkangnya dia cangkangnya dia untuk ikannya itu yang ada di dalam di pertengahannya itu yang gerak-gerak itu yang aslinya kalau yang besar itu hanya cangkangnya saja ini juga aku gak nemu oh deskripsinya apa gak dapet selamat menikmati 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 Hai rekaman di kamera ini tuh bener-bener sharp Hai pajam banget batu-batu kayak oralnya itu tuh kelihatan banget gitu enggak smoothnya karena kontrasnya mungkin ya Hai tutup gimana coba saya Hai wow Hai aku pikir itu dia cuman kecil gitu ya ternyata dia kayak pakai jubah jubah bener-bener hai 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 nah tuh kan jalannya kayak ular gitu liuk 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 berbeda terangkar sehingga kelihatan hai 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 a selamat menikmati selamat menikmati nah jadi di dasar laut itu ada yang bisa berenang sama ada yang cuman diam aja di dasar laut mereka ditemukan di 4000 meter memakan sedimen-sedimen mereka satu-satunya masker yang ada di laut perjalanan ini juga aku gak tahu ini banyakan apa jadi dia kayak pari tapi bentuk buntut belakangnya kayak ikan kalau pari kan ujungnya lancip ya lancip-kecil kalau ini ada kayak ngembang kayak ikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ikan jalan ikan yang bisa jalan terus dia bisa jalan selamat menikmati nah ini nih ini yang tadi aku bilang ini wujud aslinya si blobfish jadi yang kebanyakan beredar di internet secara luas itu bukan wujud aslinya dari si ikan blobfish ini wujud aslinya kayak gini ini aneh enggak kan tentu aja gak aneh kenapa mereka jadi berubah bentuk ya itu karena itu tadi tekanan air yang sangat kencang sekali aneh gak ikan blobfish enggak kan enggak aneh enggak aneh blockfish selamat menikmati 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 ini juga ada burita di dalamnya kayak ada otak juga aku gak tahu ini benar apa enggak beneran ada nah nih jadi kita keluarin warna-warna gitu ini gurita pelangi kalau ini random gak tau ini ikan apa tapi ikannya bentuknya kayak muka manusia terima kasih ini soalnya susu-susu bingung gak kamu bingung kan aku juga bingung ini apa ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oh dia maku itu makanannya terima kasih 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 terima kasih